hai 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 Oke cuy welcome back this gaming ya kali ini kita akan gerbek lagi akun SSR Oreo ini ya rajanya PIP kosong ya atau PIP 0 free player ini lagi-lagi mau upgrade hero ya dan sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel gaming ini ya dan aktifkan notifikasinya biar ya ketinggalan info spitter ID legend event ID legend kode GP ID legend dan giveaway menarik di kemudian hari ya Oke sekarang ini rapayalnya udah bintang 9 kita akan upgrade bintang 10 ya soalnya lagi ada event juga event upgrade bintang ke bintang 10 dan dapatnya run pelangi ya ini sangat worth it banget buat kalian free player buat kalian yang PIP user juga saatnya untuk upgrade hero ya karena hadiahnya run pelangi gitu dimana sangat susah juga untuk dapetinnya dan kita akan upgrade sekarang soalnya udah cukup juga bahan by the way ini rapayalnya udah bintang bintang 9 ya jadi tinggal naikin ke bintang 10 dan kita akan beli dulu di sini eh duplikat rapayalnya di kuil teramal ya Oke kita beli nih udah cukup poinnya kita beli saja gas gun cuy hui nah udah dibeli nih tinggal upgrade hero ke bintang 10 eh enggak ada Wih belum dibuka fragmentnya hahaha aduh lupa lupa cuy sorry sorry nah sekarang kita akan beli ya akan beli akan upgrade terus nah kita pasangkan terus jewisnya ditumbalin dan serapim ya oke sekarang udah siap bahan dan tumbalnya tinggal kita klik upgrade aja mantap bintang 10 nih cuy makin kuat aja nih SSR Oreo ya rapayalnya udah bintang 10 udah pakai run cepat juga Oke mantap dan sekarang kita tinggal upgrade aja levelnya seperti ini kira-kira cukup gaya poin XP hijaunya tapi gue lihat kayaknya kurang dan ya benar kurang dan di sini juga udah udah diklaim ya jadi mungkin cukup aja level 250 dulu tapi di sini juga belinya eh mahal ya beli HP hijau itu pakai di sini kalau nggak salah 100 koin itu eh 100 gold itu cuman lima 10.000 XP enggak 50.000 XP nah cuman segitu doang tuh nggak cukup kayaknya nih untuk upgrade lagi nah nggak cukup cuy oke lah nggak papa ya eh segitu aja tapi kita ambil dulu rewardnya yang run pelangi ini ya Oke kita ambil rewardnya udah diambil nih wih dapetnya live drain cuy nanti aja deh sama orangnya untuk recast-recast itu sekarang kita tinggal lanjutin ini ya lihat nih disini udah ada menara trial dan hebatnya dia sekarang peringkat kedua ya dia sekarang peringkat kedua mengalahkan pip-11 nih pip-11 nya peringkat tiga dan yang pip-12 nya peringkat satu jelas ya dan sekarang kita coba gue mau nyoba nih untuk naikin menaranya dan pastinya si orekel ini posisinya di depan ya Oke enjoy kalian ya buat yang nonton dan kurang lebih seperti ini gameplay SSR oreo di menara trial ya dengan formasi rapelnya gue simpan di depan kan tadi kan di belakang gitu semoga sih bisa tembus ini disini tuh ada titan ya ngeselin banget pasti ngesetun spingnya atau pakrinya gitu dan juga ada Zeus paralysnya sangat menjengkelkan nah gue ingetin sekali lagi buat yang belum subscribe di subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasinya oke cuy oke siap thank you dan disini eh musuhnya itu pan Pandora seraphim Jewish sama Titan ya dimana dimagernya cuman si seraphim sama Jewish aja nih semoga sih bisa tembus dan cukup ronde nya buat kelarin ini menara trial ya Oh iya gue mau mengucapin maaf nih HP nya kentang jadi kalau bawa rapel kurang lebih seperti ini nih pas ngeluarin menara 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 lagi pas ngeluarin penghalang suci itu kayak agak ngelag gitu jadi eh seru banget nah ini nih udah ngebuff wih mungkin sakit kan kayak gini di bakatnya dipakat di bakat seping atau palkri pakai porsuit deh si oreo ini kalau nggak salah ya soalnya tadi pas ping yang luah dan skill dia mukul lagi sekali gitu jadi kayaknya itu efek dari si porsuit itu ya Hai Oke penghalang suci mantap dan seraphimnya ko tersisa pan sama Pandora terus Deus ya ini udah fix bakalan dan lolos nih benerat ya kali ini Hai diis Raphael nya tebel banget cuy buff nya juga mantap dan penghalang suci nya itu efektif banget gitu buat nge-dev tim sama bikin tim itu lebih surtype ya gue juga ngiri sih sih enggak punya oracle bintang eh bukan oracle lagi nggak punya Raphael bintang 10 baru punya dua cuy duplikatnya Aduh masih kurang tiga ya Wow ini kebilang hoki banget sih ini orang sama rajin banget ngumpulin bola Pramal sama fragmentnya dan diselangi dengan gaca-gacanya pasti hoki ini salut banget dah salut 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 dan Pandora tersisa setengah bar lagi sekarang akan di finishing oleh Palkri ya Oke mantap dan akhirnya lolos menjadi lantai 5555 sekarang mantap betul mantap betul waduh gue lupa tadi nggak lihat ini ya ya eh apa tuh cepikan demagenya mohon maaf ya mungkin di next battle gue liatin nah nah disini ini ada wah dia peringkat 2 nih wah dia peringkat 2 kita akan lawan SBS one 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 aja ya yang cp-nya enggak terlalu beda jauh walaupun lebih unggul si SBS one one ini ya cp-nya jadi cp itu enggak menentukan wind rate ya walaupun adalah beda cp menentukan wind rate beberapa persen tapi enggak menutup kemungkinan cp yang lebih rendah kalau komposisi hero nya bagus dia bakalan bisa menang melawan dengan cp yang lebih tinggi ya catat tuh wah daklornya mati cuy hahaha oke kita lihat seberapa tangguh penghalang suci Rafael ini wih jadi geli-geli ya serangan musuh karena penghalang suci ini cuy mantap mantap jadi lebih sakit ya dps-nya wah keren sih itu sepingnya langsung tewas kena bakar pakri ya wow wow kita lihat total damage-nya ya dan yang MPP nya disini seping mantap sekali nih 2,6 juta cuy gede juga ya kita lihat endless trial nya lap keberapa dan ternyata level ranking 4 ya soalnya sorry-sorri dan kita lihat kejuaraannya dia ranking berapa nih wah kejuaraannya juga ranking 2 mantap juga ya mantap mantap ranking 2 cuy keren gaipin 0 loh ayo semangat buat kalian yang free player ya kalian juga bisa seperti ini yang penting sabar nabung dan harus pinter management diamond Oke sekarang cobain 3 tier elf ya pertandingan tier elf ini kita lihat gameplaynya seperti apa nanti abis ini kita kita lihat run yang dia pakai run apa aja dan ekipnya apa aja setewanya apa aja oke sekarang kita enjoy aja dulu lihat tier elf ini ya kita lihat nih Raphael nya bentar lagi ngebab wah tapi musuh juga punya Raphael ya waduh itu mati ya itu yang di depan Porometheus nya disodok si Poseidon mantap Pandora nya mau mati nih guys glee glee sorry pendriir glee 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 punya penghalang suci tenang-tenang Raphael gitu nah itu Holy Spirit nya aktif ya si Prometheus jadi hidup lagi mungkin sekarang mati lagi tuh waduh disodok Poseidon dong hahaha nah pembaptisan nih mantap wih langsung hilang dong itu si putih dis Poseidon ya walaah greget nih siapa yang menang nih sama-sama imbang soalnya dan spingnya sama Raphael nya kena stun ya aduh palu-palu waduh Raphael nya mati cuy di hit sama pendriir gimana nih tapi gue yakin lah orang yang menang tenang nah akan mati Poseidon nya semoga sih kali ini nge-silent nih sping hidup terus nge-silent atau bunuh dua orang mantap nih kayaknya wah Raphael nya juga pakai Holy Spirit ya hidup lagi tuh hidup lagi tuh wah ini komik cuy mantap hahaha asli komik yang sangat baik sekali wuhh mantap cuy komiknya bagus banget barusan ya dan yang MPP masih sping ya 3,3 juta dengan healer terbaik pan ya oke sekarang kita lihat rune yang dia pakai setewa yang dia pakai bakat yang dia pakai pertama Raphael nya dia pastinya pakai rune cepat nih Hoki banget free player udah dapat rune cepat dan yep sangat bagus sekali dan disini juga Raphael nya pakai yang Holy Spirit level 2 ya jadi ketika dia mati ada kemungkinan beberapa persen tiap putarannya naikin peluang dia untuk hidup kembali berbeda dengan berkah ya dan set Dewa nya dia pakai yang dev ya set keberanian naikin dev totalnya jadi 6% devnya tadi bakatnya pakai anti-demake dan sekarang disini Prometheus nya dia pakai tubuh Dewa level 3 dia Holy Spirit level 1 ya jadi Holy Spirit itu tiap putaran naik apa tuh naik presentasi untuk kripep ya bakatnya juga dia pakai pemurnian setewa nya pakai heal kayaknya sih kurang worth it sih itu di Prometheus ya enggak enggak naikin darah Oke dipakri disini dia pakai pukulan berantai dan cepat level 2 ya mantap sekali ditambah juga rune tambahannya ada bersek juga nih untuk bakat benar pakai pursuit nih menurut gue kurang worth it sih lebih enak pakai lagi ya untuk setewa nya dia pakai perang dewa nih jadi tiap putaran naikin di make untuk lebih sakit terus di sepingnya dia pakai penembusan nih temen-temen penembusan penembusan itu mengembaikan 30% defense ya dan rune dan rune selanjutnya dia pakai rune cepat mantap spingnya enggak pakai pukulan berantai ya ternyata set dewa nya sama pakai perang dewa dan ini yang pan dia pakai magis berantai dan lambat level 2 ya magis berantai bagus sekali dan live boom level 3 dan perisai Wah ini gila sih turunnya bagus banget tuh Hoki Hoki mantap dan set dewa nya udah bener disini pakai yang set ya ya oke Bagaimana menurut kalian tentang SSR Oreo ini VIP kosong dengan tipikal hero yang seperti ini dan build yang seperti ini semoga menginspirasi kalian ya jangan lupa di subscribe channel stu gaming ini dan aktifkan notifikasinya ya thank you buat yang udah nyimak dari awal sampai akhir enggak sekip-sekip thank you banget dan tim notip juga thank you banget pokoknya salam arah-ara lah hehehe Oke hai 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 Terima kasih.